Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu teman-teman disini cara bikin kopi Bubuk khas Lampung Cara pengolahannya digoreng Disini teman-teman di kotak Lulut hitam kita Terlihat lulut levisep atau posko Sedang mengganggu dan mencari sarang lagi Dan aku lihat keluarnya dari kotak yang ini teman-teman Dan nanti kita akan periksa Apakah ada telur caron ratu Atau ratu sudah menetas Nanti kita periksa di dalamnya teman-teman Jika ada telur Kita akan Kecah keluar ini teman-teman Karena Sepertinya banyak sekali keluar dari Kotak Lulut levi Yang berada di dalam sini teman-teman Mereka sedang mencari sarang baru Teman-teman banyak sekali keluar Mereka lalu lalang Karena mungkin mencari sarang Apakah telur ada disini Telur caron ratu Yang akan segera menetap Atau ratunya sudah ada Mari kita Reset teman-teman Ini teman-teman Kita lepaskan dari situ Dan kita taruh ke bawah sini teman-teman Jika ada Memang kita Kita buka dari sini teman-teman Biar mereka Tema Sana teman-teman Nah Benar sekali teman-teman Disini ada penampakan Telur caron ratu Ada Tiga sepertinya teman-teman Yang ini Satu teman-teman Sudah tua Dua Dan tiga Sepertinya telurnya sudah Akan segera menetap Teman-teman Disini telur Sudah banyak Ini kelulu usia Tiga bulan Yang kemarin Aku pecah teman-teman Alhamdulillah Sudah jadi Dan ini kita pecah kembali Teman-teman Disini madunya Gak dikit Karena Sesuai Masih kemarau Teman-teman Namanya juga Kelulut Posko Baru Berusia Tiga bulan Juga Lanjut teman-teman Kita angkat Telur caron ratunya Kita akan Segera pecah Kloni Melanjut Teman-teman Disini Setelah Aku siapkan Kotak Yang telah Diberi Bropolis Yang akan Kita ambil Telurnya Kita masukkan Kedalam kotak Lanjut teman-teman Lanjut teman-teman Disini teman-teman Kita ambil Telur tua saja Yang akan Kita pindahkan Kotak Telur muda Kita biarkan saja Nanti kotak yang tadi Kita Adopsi ke tempat Keluar yang lain Nah teman-teman Disini Telah Kita ambil Telur Calon ratunya Yang ini Satu Eh Satu Dua Satu Dua Dan Tiga Nah ini Satu Dua Dan Tiga Teman-teman Yang itu Nah Satu Dua Dan Tiga Telurnya Yang Sudah Tua Teman-teman Siap Kita Split Sudah Terlihat Contoh Telur tua Yaitu Tandanya Teman-teman Sudah Ada Bentuk Larpanya Dan Kepalanya Sudah Mulai Terlihat Larpanya Sudah Mulai Terlihat Kepalanya Teman-teman Nah Hasil Ya Itulah Tadi Akan Dua Tiga Hari Akan Segera Menetas Paling Lama Seminggu Teman-teman Makanya Mereka Sedang Mencari Sarang Baru Setelah Menetas Telur Tandung Batu Ini Ya Akan Menghuni Tempat Yang Baru Sebelum Mereka Pergi Terlalu Jauh Sebaik Sebaiknya Kita Split Saja Teman-teman Dan Kita Masukkan Kedalam Kotak Hebe Nah Disini Kita Beri Madu Dan Bipolen Secukupnya Saja Teman-teman Kita Letakkan Nah Disitu Saja Teman-teman Madu Dan Bipolen Dan Kita Tidak Terlalu Jauh Dari Corong Keluar Masuknya Kloni Dan Disini Kita Ambil Telur Calun Ratunya Saja Sedikit Dan Telur Tuhanya Sedikit Saja Agar Kloni Ini Cepat Berkembang Kita Ambil Sedikit Saja Seperti Ini Tutup Dan Kita Pasang Kembali Di Tepat Dimana Tempat Kloni Berada Disini Tadi Teman-teman Nah Teman-teman Lulutnya Sudah Mulai Masuk Kedalam Kotak Kembali Kenapa Kita Ambil Sedikit Teman-teman Karena Koloni Yang Padi Belum Begitu Kuat Teman-teman Karena Masih Berusia Tiga Bulan Dan Mereka Telah Membuat Calon Ratu Kita Ambil Telur Ratunya Saya Teman-teman Agar Cloninya Semakin Kuat Dan Cloninya Kita Percaya Ini Nanti Kita Tambahkan Dari Cloninya Ini Teman-teman Dan Kita Letakkan Disini Telur Ini Sangat Banyak Sepertinya Teman-teman Cloninya Ini Sangat Kuat Sekali Teman-teman Dan Telurnya Banyak Sekali Nanti Kita Ambil Dan Kita Masukkan Kotak Kotak Budaya Kita Kita Angkat Saja Teman Nanti Kita Lihat Nah Teman-teman Kalau Kamu Tidak Percaya Telurnya Sangat Banyak Sekali Dan Cloninya Sangat Kuat Di Posisi Sebelah Belakang Berada Telur Semua Teman-teman Dan Posisi Di Depan Madunya Memang Tidak Aku Ambil Teman-teman Sengaja Karena Cloninya Begitu Banyak Kita Ambil Sebagian Telurnya Lalu Kita Letakkan Kotak Baru Kita Ke Tempat Cloninya Ini Teman-teman Sepertinya Sudah Cukup Kita Tambahkan Telur Tua Dari Cloninya Yang Ada Disini Teman-teman Kita Ambil Telur Tuanya Saja Nanti Kita Letakkan Di Sini Teman-teman Karena Cloninya Ini Sangat Kuat Sekali Nah Para Pekerjanya Ini Ramai Nanti Kita Letakkan Disini Nah Jadi Jangan Lupa Teman-teman Kita Ambil Sedikit Polis Dari Cloninya Yang Ada Di Belak Ini Kita Tempelkan Di Corong Ini Teman-teman Agar Kenciungan Cloninya Yang Tadi Cepat Masuk Kotak Kita Dan Disini Kita Letakkan Terlebih Dahulu Kotak Yang Awal Tadi Teman-teman Agar Cloninya Pekerjanya Agar Masuk Sedikit Kita Bagi Dua Dan Kira-kira Sudah Cukup Cloninya Masuk Separuh Kita Ambil Dan Kita Pindahkan Kotak Asal Kotak Asal Telah Kita Taruh Di Bawah Sementara Teman-teman Dan Kotak Baru Akan Kita Letakkan Disini Teman-teman Yang Pekerjanya Lumayan Nah Kotak Baru Telah Kita Pasang Di Cloninya Yang Kuat Tadi Alhamdulillah Mereka Langsung Masuk Ke Kotak Baru Kita Ini Teman-teman Nah Telur Ratu Tiga Itu Sudah Cukup Teman-teman Terkadang Saya Pakai Satu Saja Cukup Untuk Menetaskan Telur Ratu Dan Buat Kloni Levisep Atau Posko Nah Inilah Teman Cara-caranya Dan Kotak Asalnya Kita Pindahkan Lumayan Jauh Teman-teman Kurang Lebih 10 Meteran Dari Tempat Yang Ada Disini Itulah Cara-cara Cah Kloni Lulut Levisep Atau Posko Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Dan Ini Teman-teman Kita Pindahkan Ke Nah Ini Teman-teman Untuk Sementara Kita Letakkan Terlebih Dahulu Disini Teman-teman Kurang Lebih 10 Meter Teman-teman Dan Kotak Baru Yang Berisi Telur Calon Ratu Kita Letakkan Di Tempat Kloni Yang Begitu Kuat Tadi Dan Alhamdulillah Kloninya Mulai Masuk Dalam Kotak Kita Teman-teman Itulah Cara-cara Pecah Kloni Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Minggu Depan Nanti Kita Review Kembali Perkembangannya Teman-teman Apakah Sudah Menetap Atau Tidak Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih